Intro Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution menutup secara resmi multi-event Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDAR Riau yang ke-15 Provinsi Riau Pertempatan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru dan meminta bagi para atlet yang meraih prestasi untuk tidak sombong Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution memberikan apresiasi pelaksanaan POPDAR ke-15 Provinsi Riau tahun 2022 ini berjalan lancar dan sukses sesuai harapan Diharapkan event ini melahirkan bibit baru atau generasi baru di bidang olahraga yang akan mengharumkan nama Riau ke depan Edi Natar menyebutkan pelaksanaan POPDAR ini merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang wajib memperhatikan tujuan keolahragaan dengan prinsip memasyarakatkan olahraga Tentunya selain potensial meningkatkan kesehatan, olahraga juga momen memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Meningkatkan ketahanan nasional, harkat, martabat dan mewujudkan rasa salim menghormati, keberagamaan antarbangsa Pada satuan pendidikan diharapkan pelaksanaan POPDAR ini mampu memantau, menggali, memandu dan membina potensi pelajar dalam paradigma olahraga Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang sudah sukses melaksanakan ini dengan baik Nah kita semua dalam kondisi aman, lancar, tentu ini yang patut kita syukur Kemudian yang berikut, saya juga mengucapkan selamat kepada yang berhasil meraih juara umum Yang pada tahun ini jatuh, diotapkan baru Tentu ini sebuah upaya yang sudah diperjuangkan oleh mereka dengan baik Dan juga juara umum dua itu ada pada roket diner Yang ketiga berada pada siak Jadi kondisi-kondisi seperti ini saya melihat cukup baik Artinya sportivitas dikedepankan oleh anak-anak kita Tentu ini menjadi pembelajaran ke depan Bagaimana olahraga itu dibangun di atas sebuah sportivitas Karena bagaimanapun hebatnya penyelenggaraan itu Kalau tidak terlaksana dengan baik dan sportif Itu juga tidak akan memberikan suatu edukasi yang baik kepada mereka Dan harapan kita tentu Apa yang sudah dilakukan ini dan apa yang sudah diraih Tentunya ke depan bisa dilakukan pembinaan lanjutan Sehingga dia bisa meningkatkan prestasi lanjutan Dan bisa berkiprah di tingkat ini lebih atas Hal senara juga disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, Bobi Rahmat Bahwa event ini merupakan event pertama pasca pandemi COVID-19 Yang diharapkan menjadi taulat dan bagi para atlet pelajar di Riau Untuk terus mengejar prestasi Diharapkan melalui event ini Kedepan mampu menjadi ajang dalam meningkatkan kemampuan pada pra-popnas kedepan Kita bersyukur kepada Allah SWT Hari ini KOPDA ke-15 sudah resmi ditutup Dan kita melihat antusias dari masing-masing kotingan Semangat saya kira Walaupun saya kira dengan hasil yang cukup jauh dari pekan baru dengan kompeten lainnya Saya kira ini menjadi PR bagi kompeten masing-masing Artinya pembinaan juga harus dilakukan Dan juga sekaligian juga terima kasih kepada seluruh pendidikan Berita daerah melalui pendabung di Seriau Medali yang kita terima, kita menoleh itu sangat jauh untuk daerah-daerah lain. Alhamdulillah, Pekandaru sekali lagi juara umum untuk POPDA Riau pada tahun 2022. Pada POPDA ke-15 Riau tahun 2022 ini, juara umum berhasil diraih kota Pekanbaru dengan total 30 medali, yaitu pedali emas sebanyak 19, perak 7, dan perunggu 4. Untuk diketahui, juara umum kedua diarai oleh Kabupaten Bengkalis dengan total medali 19 medali. Sementara juara umum tiga berhasil diraih oleh Kabupaten Sia dengan perolehan medali sebanyak 18. Khadul Nas dan Pena melaporkan.